Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Ada perilaku atau tata kehidupan Kemudian kita juga sudah membahas Tahap perkembangan desa Ada dikatakan desa swadaya Desa swakarya Dan desa swasemada Jadi pada hari ini Kita masuk pada subtopik yang berbeda ya Yaitu tentang pola persebaran desa Jadi pola persebaran desa ini Nanti ada beberapa pola yang kita bahas disini Mungkin anda sudah pernah mendengar Jadi mohon dipahami Mohon disimak dengan baik Pola persebaran desa dipengaruhi oleh faktor geografis wilayahnya Empat faktor geografis yang menentukan persebaran desa Yaitu sebagai berikut Yang pertama Topografi Topografi Menyangkut letaknya secara fisiografis Seperti jauh dekatnya dengan jalan raya Sungai, rawa, kegunungan, pantai, dan kota Yang kedua Faktor yang kedua Yaitu iklim Bergantung pada ketinggian tempat Misalnya Kaliurang atau dieng Merupakan tempat yang memiliki ketinggian di atas 1000 meter Di atas permukaan laut Sehingga memiliki iklim yang sejuk untuk tempat peristirahatan Kalau mungkin di Sumatera Utara Ada misalkan Daerah perkebunan teh Sida Mani Itu juga mempunyai iklim yang sejuk Faktor yang ketiga Yaitu jenis tanah Jenis tanah Mempengaruhi keberhasilan dalam bertani Misalnya Tanah berkapur Sangat cocok untuk buridaya jambu metik Tanah berlempung Cocok untuk pertanian lahan basah dan lahan kering Jadi Jenis tanah itu juga mempengaruhi Itu juga termasuk ke dalam faktor Yang keempat Air Manusia akan mendekati sumber air Sebagai sumber kehidupan Jadi di mana ada air Disitulah manusia yang paling banyak Atau penduduk yang paling padat Jadi ini termasuk ke dalam faktor-faktor geografis yang mempengaruhi pola persebaran desa Jadi secarum tadi ada empat ya Baiklah kita masuk ke pola persebaran desa tadi Pola pemukiman antara satu desa dengan yang lainnya Memiliki perbedaan tergantung faktor geografi yang berbeda Jadi pola itu yang pertama Ada pola memusat Bentuk desa yang terpusat merupakan bentuk perkampungan yang berkelompok Biasanya terdapat di pegunungan Penduduknya Perasal dari satu ikatan keluarga Sehingga Sifat gotong royongnya masih tinggi Jika penduduknya bertambah Maka perkembangan desanya ke segala arah dengan tidak terencana Pusat-pusat kegiatan penduduknya bergeser ke arah perkembangan desa Ini pola memusat Jadi apabila misalkan suatu desa itu Atau suatu wilayah tadi ditempati oleh satu suku atau satu keturunan Atau mungkin kalau di Sumatera Utara ini misalkan satu marga Maka polanya akan memusat Jadi polanya memusat Tadi sudah ada penjelasan tentang pola memusat Jadi silakan anda perhatikan gambar ini Ini adalah salah satu contoh pola yang memusat Berarti kalau memusat ada sesuatu di situ Sehingga Atau misalkan tadi ada satu keturunan atau satu marga Maka dia polanya akan memusat Jadi silakan perhatikan gambarnya Inilah salah satu contoh dari pola memusat Yang kedua Yang kedua Yaitu pola menyusuri pantai Di sepanjang pinggiran pantai Yang landai terdapat desa Yang sebagian besar Mata pencarian penduduknya sebagai nelayan Jadi mayoritas Kalau dia di daerah pantai itu Di daerah pinggir laut itu Mayoritas masyarakat itu Mata pencarian itu adalah sebagai nelayan Perkembangan desanya Memanjang Mengikuti garis pantai Yang merupakan tempat melabuhkan perahunya Atau mendekati tempat penjualan ikan Jadi Perkembangan desa tadi Dia mengikuti garis pantai Jadi berdasarkan tempat Berlabuhnya, perahunya Atau misalkan dia mendekati tempat penjualan ikan Selain sebagai nelayan Penduduk desa pantai ini juga Bermata penjaharian sebagai petani tambak atau kelapa Jadi kelapa-kelapa itu Kebanyakan berasal dari daerah pantai Karena sepanjang pantai itu Biasanya tumbuhi kelapa Misalkan petani tambak Ini misalkan tambak udang Dan tambak yang lainnya Atau mungkin kepiting atau lobster Itu adalah salah satu mata pencaran penduduk desa juga Maksudnya Penduduk desa yang berada di sekitar pantai Jadi dia sebagai petani tambak Silahkan perhatikan gambarnya Tadi sudah ada penjelasan tentang Pola yang menyusuri pantai Jadi ini gambar yang Ibu tampilkan ini Ini adalah salah satu contoh Pola menyusuri pantai Di mana pemungkiman tadi Itu berada di sepanjang pantai Ya Itu karena mungkin penduduk tadi punya usaha yang ada di laut tadi Misalkan dia punya tambak Tambak udang Tambak lobster Atau yang lainnya Atau misalkan dia ingin mendekati tadi Yang namanya tempat penjualan ikan Atau mungkin Itu ya Tempat berlabuhnya Kapalnya Atau perahunya Jadi sehingga dia Polanya tadi Pola menyusuri pantai Atau yang namanya pola sepanjang pantai Memanjang sepanjang pantai Ini ya Jadi harus bisa dibedakan Mana yang pola memusat Mana yang pola menyusuri pantai Atau yang sepanjang pantai Jadi Baru dua pola yang kita pelajari ya Jadi Anda harus paham-paham betul Itu ya Jangan hanya dibaca Atau hanya sekilas saja dibaca Tapi tidak dipahami Jadi Anda harus betul-betul paham Betul-betul mengerti Tentang pola persebaran desa ini Oke selanjutnya Pola persebaran desa yang ketiga Yaitu Pola desa memanjang atau linear Di dataran rendah Pola desa memanjang atau linear Di dataran rendah Bentuk desa yang memanjang Di dataran rendah Pada umumnya Bentuk pemukiman penduduk Sejajar dengan jalan raya Atau sungai Yang menembus Desa yang bersangkutan Jalan raya Atau sungai ini Menghubungkan Antara satu desa Dengan desa lainnya Bentuk desa seperti ini Memungkinkan terjadinya Pemekaran desa Sehingga Lahan pertanian Di sepanjang jalan Dapat berubah menjadi Pemukiman baru Untuk menghubungkan Daerah pemekaran Maka dibuatkan Dingkaran jalan ringrut Agar kawasan Penghubungan baru Tidak terkencil Itu dia Ini Kalau misalkan Desa yang memanjang Atau linear Di dataran rendah Tadi Ini akan Sangat cepat Sangat cepat Terjadinya pemekaran Sehingga apa Mekar maksudnya Atau berkembang Sehingga apa Sehingga Lahan pertanian Yang beralih Se tadi Akan beralih fungsi Ya Beralih fungsi Menjadi Tempat pemukiman baru Ya Jadi Dibuatlah jalan Ya Jalan yang berada Dataran rendah Sehingga Apa tujuannya Untuk menghubungkan Daerah pemekaran Tadi Ya Sehingga Di kawasan Seperti ini Tidak ada Apa namanya Daerah terpencil Ya Daerah pedalaman Atau daerah pelosok Karena tadi Ada jalan Yang menghubungkannya Jadi Biasanya Untuk daerah Yang cepat berkembang Itu adalah Daerah Dengan pola linear Atau memanjang Sepanjang jalan Itu ya Jadi anda harus Paham Kenapa kok daerah Tadi kok cepat berkembang Ya Kenapa daerah Pegunungan itu Susah berkembang Misalkan Itu dia Beda Polanya berbeda Antara Desa yang memanjang Sepanjang jalan Dengan Desa yang berat Pegunungan tadi Yang berat Teran tinggi Polanya itu berbeda Jadi yang paling cepat Terjadi pemekaran Yang paling cepat Berkembang Itu adalah Desa Dengan Apa namanya Yang berada Di dataran rendah Ya Karena dia Dataran rendah Sehingga Pak Semua lahan pertanian Bahkan hampir Hampir ya Kalau kita perhatikan Desa-deca yang berada Di dataran rendah itu Lahan pertanian itu Sudah hampir Beralih fungsi semua Dia berubah menjadi Lahan pemukiman Itu ya Banyak dibangun Perumahan-perumahan Itu kenapa Karena jumlah penduduk Yang semakin padat tadi Karena jumlah penduduk Itu akan cepat Berkembang Kalau dia berada Di dataran rendah Beda dengan Daerah pegunungan Atau dataran tinggi Jadi anda harus Bisa memahami itu Ya Kenapa Kalau kita Perhatikan dulu Medan ini Kenapa Medan ini dulu Juga berasal dari Desa ya Jadi Kenapa Kok Sudah menjadi Kota Medan saja Kenapa Begitu cepat Berkembang Itu karena Kota Medan itu Berada di dataran rendah Jadi coba anda perhatikan Kalau dia daerah-daerah Tadi berada di dataran rendah Ada jalan Dibuat jalan raya Maka itu akan cepat Berkembang Itu ya Akan cepat mekar Terjadi pemekaran Itu ya Sehingga daerah Yang berada sekitarnya Tadi tidak terpencil Itulah Kenapa Daerah ini Cepat berkembang Atau pola inilah Yang membuat Suatu desa itu Cepat berkembang Jadi anda harus Bisa melahaminya Baiklah anda Untuk lebih jelasnya Yang pola memanjang Sepanjang jalan tadi Atau yang berada Ternandah tadi Ya ada Di gambar ini ya Silahkan diperhatikan Ini adalah gambar Yang memanjang Sepanjang jalan Itu ya Itu jalan raya Makanya nanti Kalau kita perhatikan Yang mana Lahan pertanian Itulah nanti Yang akan Apa namanya Beralih fungsi ya Misalkan Akan dibangun Di situ perumahan Itu akibat Jumlah penduduk Yang semakin banyak Apabila dia berada Dataran rendah tadi Jadi ya Jadi Kalau kita perhatikan Desa Atau Desa-desa yang berada Dataran rendah Maka yang Dia Polanya tadi Yang memanjang Sepanjang jalan Maka itu akan cepat Berkembang Desa yang seperti itulah Yang semakin lama Semakin padat Jadi silahkan Perhatikan Ini adalah Gambar Tadi Desa linear Yang memanjang Sepanjang jalan Atau yang berada Di dataran rendah Tadi Untuk Pola persebaran Desa yang keempat Itu adalah Desa yang mengelilingi Fasilitas tertentu Bentuk desa Seperti ini Biasanya terdapat Di dataran rendah Misalnya yang mengelilingi Danau Sebagai sumber air Fasilitas kesehatan Ya Pendidikan Serta pusat pemerintahan Ya Jadi ada yang Dikelilingi itu ya Misalkan Danau Sumber mata air Fasilitas kesehatan Pendidikan Ataupun pusat pemerintahan Misalkan Kalau dia Dekat dengan sekolah Maka Penduduk itu akan Mengelilingi Sekolah tadi Atau misalkan Pusat perbelanjaan Ini lebih sering itu adalah Penduduk yang dekat dengan Pasar atau Pusat perbelanjaan Maka dia Polanya itu akan Mengelilingi Fasilitas tertentu Ya Arah Pemekaran wilayahnya Berkembang ke segala Arah Ya Inilah yang paling cepat Berkembang Itu ya Karena dia tadi Mengelilingi Fasilitas tertentu Selain Bentuk desa Terdapat juga Pola persebaran Desa itu Memanjang jalan Memanjang sungai Radial Memanjang pantai Dan sejajar Dengan rata kereta api Jadi kalau Nanti akan Ini ditampilkan juga Gambar-gambar yang lain Betul ya Yang mana yang radialnya Misalnya Kalau memanjang Pantai tadi Sudah ya Sudah kita bahas Di atas Memanjang jalan Juga iya Kalau ini Yang sejajar Dengan rata kereta api Ini Nah gini Kalau kita perhatikan Ada pemukiman Banyak didirikan Rumah-rumah Atau bangunan Sepanjang rata kereta api Makanya polanya itu Adalah memanjang Sepanjang rata kereta api Itu ya Atau misalkan Dia kalau kita perhatikan Sungai Banyak masyarakat Mendirikan rumah Atau membuat Bangunan itu Berada di sepanjang Aliran sungai Itu ya Jadi kalau yang Sepanjang aliran sungai itu Maka Ya Polanya itu adalah Memanjang Sepanjang sungai Ini Kalau kita perhatikan Di Indonesia itu Yang banyak itu adalah Di daerah Kalimantan Itu ya Banyak polanya Yang memanjang Sepanjang sungai Bahkan dia melakukan Transaksi Misalkan transaksi Seperti jual beli Layaknya pasar itu Di sungai Jadi penduduk itu Bermukim Atau tinggal Sepanjang sungai Itu dia Oke Kalau rel kereta api Banyak Coba kita perhatikan Misalkan kita yang Berada di kota Medan ini Dulu Sepanjang rel kereta api itu Penduduk Membuat bangunan Ya Mendirikan rumah Sepanjang rel kereta api Tadi Makanya Polanya itu Memanjang Sepanjang Rel kereta api Jadi Harus bisa Dibedakan ya Mana yang Pola Memanjang jalan Memanjang Sepanjang sungai Memanjang pantai Dan memanjang Sepanjang Rel kereta api Itu ya Tadi sudah kita bahas Penjelasan dari Yang pola Mengelilingi Fasilitas tertentu Itu ya Jadi disini Tampilkan gambar Yang pada slide ini Nah inilah Salah satu gambarnya Tentang Bentuk desa Yang mengelilingi Fasilitas tertentu Misalkan dia Mengelilingi Danau Pusat Perbelanjaan Atau Pusat pemerintahan Atau Fasilitas kesehatan Atau Misalkan Sumber air Ini adalah Seperti inilah Gambarnya Ya Karena ada yang Apa namanya Ada yang menjadi Pusatnya Sehingga dia Penduduk tadi Bermungkin berada Di sekeliling Di sekeliling Fasilitas tadi Ya Jadi dia Mengelilingi Fasilitas tertentu Jadi ini adalah Gambarnya Silahkan diperhatikan Baik-baik Jangan sampai salah Mana yang pola Memusat Mana yang mengelilingi Fasilitas tertentu Tentu dia sudah Pasti berbeda Ya Ananda Jadi anda harus Perhatikan Intinya ada yang terpenting Yang paling penting Sehingga dia Polanya itu Mengelilingi Fasilitas tertentu Jadi Silahkanlah Dipahami Betul-betul Dipelajari Tentang Pola Tadi ya Silahkan Dipelajari Tentang Pola Persebaran Desa Tadi Seperti yang Ibu bilang Tadi Ada Pola-pola Yang lain Ada memanjang Sepanjang Sungai Sepanjang Rol kereta Api Ada yang Radial Sepanjang Pantai Kalau sepanjang Pantai Tadi sudah Kita tampilkan Juga Gambarnya Jadi Disini Ada Pola Yang Sepanjang Sungai Jadi Kalau kita Perhatikan Ya Pemungkinan Tadi Memang Berada Yang Di Sepanjang Sungai Tadi Atau Di Pinggir Sungai Tadi Yaitu Pola Yang Memanjang Sepanjang Sungai Kemudian Ada Pola Radial Ya Polanya Tersebar Menyebar Dia Bisa Kita Perhatikan Pada Gambarnya Jadi Silahkan Anda Betul-betul Diperhatikan Betul-betul Dipahami Tentang Persebaran Desa Ini Ya Kemudian Kalau Sepanjang Pantai Ya Sudah Kita Bahas Tadi Jadi Apabila Ada Yang Kurang Paham Kurang Jelas Atau Memang Kurang Dimengerti Silahkan Anda Tanya Silahkan Tanya Kita Chat Di Group Kita Chat Di Group Apa Yang Anda Mau Tanyakan Silahkan Itu Biar Lebih Paham Ya Baik Lahan Anda Sekian Materi Kita Pada Hari Ini Pada Pertemuan Yang Singkat Ini Apabila Ada Memang Yang Kurang Faham Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Di Group Sekian Dari Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertemuan 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 Terima kasih.